Sementara itu, pemirsa Bupati Jember Hendi Siswanto meresmikan Ros Monumen di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Ros Monumen ini sebagai simbol Desa Karangpring sebagai wilayah penghasil bunga mawar di Kabupaten Jember. Tak hanya sebagai destinasi wisata, di seputar Ros Monumen ini, pihak desa juga membangun lapak UMKM produk asli Desa Karangpring yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi warga. Bupati Jember mengapresiasi langkah pemerintah Desa Karangpring dalam membangun Ros Monumen ini. Karena tak hanya sebagai destinasi wisata, tempat ini juga sebagai lahan terbuka untuk mengangkat sektor UMKM dan produk asli masyarakat sekitar. Usai menandatangani prasasti Ros Monumen, Bupati langsung meninjau stand dan lapak jualan UMKM warga. Pergerakan ekonomi warga seperti olahan makanan jadi, produk pakan burung, hingga kerajinan hiasan dari bunga mawar dan kaktus turut dijual di sini. Bupati berharap Ros Monumen ini ke depan bisa menjadi lebih dikembangkan lagi menjadi destinasi wisata masyarakat Jember. Selain bagus untuk spot foto, di tempat ini juga bisa menjadi cucukan bersantai sambil menikmati kuliner lokal khas masyarakat setempat. Desa Karangpring Pak Kades mempunyai inisiasi yang luar biasa dengan Angga dan Adidi, Adidi dan Adidi. Beliau inisiasi membuat Monumen Rus Monumen, Rus Monumen atau Monumen Bunga Mawar. Kenapa? Seperti itu, ini satu tematik ya, tematik yang memang kenyataan di Desa Karangpring ini yang punya ketinggian yang cukup tinggi. Udara yang mendukung bisa menanam bunga mawar. Dan di sini produksi bunga mawarnya cukup luar biasa dan menjadi penghasilan masyarakat Karangpring. Dibikinlah Rus Monumen, ini bagian dari semangat Desa Karangpring berpenghasilan dari bunga mawar. Nah, PMK Jember tentunya wajib mensupport bunga mawar, bukan hanya dijual bunga mawar secara langsung, tapi ada produk-produk turunannya yang berkelanjutan seperti bisa dibikin teh mawar ya, atau minyak gitu ya, minyak bunga mawar itu bisa dilakukan fermentasi, ada teknologi edukasi. Dan kami menawarkan kepada Pak Kades untuk bisa diteruskan itu dan PMK siap tersupport itu. Yang kedua juga Pak Kades juga membuat ini yang kami tempati, baru-baru kami habis menunggu kopi, makan tahu kenyol, 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 kenyol itu bergelombang ya, kenyol itu bergelombang dan pisang gorek. Di sini, ini tempatnya adalah bagian dari anggaran DD yang diinisasi oleh Pak Kades. Terus, tentunya UMKM tempat pasar kecil ini, ini pasar amper, pasar apa ya ini, tempat market yang cukup luar biasa bagus ini, bisa untuk UMKM, untuk masyarakat Karangbring. Ini yang keren. Justru ini kalau dibuat oleh desa-desa yang lain yang sama, tentu ini bisa menggerakkan ekonomi kita. Tertampunglah masyarakat Karangbring untuk berjualan, bergantian nanti. Dan lapangannya dibuat acara kegiatan seni budaya atau olahraga, itu masih bisa diperbaiki. Jadi maksimal Pak Kades memikirkan masyarakatnya seperti ini. Luar biasa, saya terima kasih. Desa Karangbring kecamatan Sukorambi ini lebih dulu dikenal dengan potensi bunga mawarnya. Selain mayoritas berprofesi sebagai petani, banyak masyarakat setempat memiliki kebut khusus tanaman bunga mawar. Dengan adanya ikon rose monumen ini, diharapkan bisa mengorbitkan nama desa Karangbring tidak dilingkep lokal saja, namun bisa dikenal sampai ke luar daerah. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.